Apa itu pesan? Your connection is not secure. Pesan ini adalah pesan yang muncul sebagai peringatan kepada pengguna terkait kesalahan SSL atau Secure Socket Layer yang disertai dengan pesan error, Sec-Error Unknown Issure. Oke, welcome back. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang cara mengatasi pesan Sec-Error Unknown Issure pada browser Mozilla Firefox. The first run yaitu dengan melakukan sistem scan pada komputer kita. Untuk melakukannya, pada Windows 10, masuk ke bagian Settings, kemudian pada bagian Security untuk men-scan malware dan virus yang mungkin terjadi, sehingga menyebabkan pesan error kesalahan pada browser Mozilla Anda. Karena pada komputer ini, kami menggunakan antivirus pihak ketiga, maka kita dapat melakukan sistem scan dengan masuk ke aplikasi antivirus kita, kemudian kita mulai scan. Ini merupakan langkah yang pertama yang dapat kalian coba untuk mengatasinya. Yang kedua yaitu dengan menghapus cache dan cookies pada browser Mozilla. Untuk melakukannya, kalian masuk ke bagian Option, Privacy and Security, kemudian pilih Clear Data. Contoh semuanya pada bagian pop-up yang muncul, kemudian klik Clear. Untuk menghapus cache dan cookies, Yang ketiga yaitu adalah merubah settings pada bagian Internet Options. Pertama-tama masuk ke Control Panel terlebih dahulu, kemudian pilih Network, kemudian pilih Internet Options, kemudian pilih Advanced. Di sini pada bagian bawah, scroll. Hilangkan pada bagian centang Warn about Certificate Address Mismatch. Apply, then OK. Yang terakhir yaitu adalah dengan melakukan System Restore. Untuk memulai System Restore, kalian dapat mengetikan Recovery pada Search Windows untuk melakukannya. Atau kalian juga dapat mencoba mereset this species dengan mengetikan Reset this species. Anda dapat melakukan langkah yang terakhir ini jika langkah yang anda lakukan sebelumnya tidak berhasil. Oke, bagaimana? Sudah berhasil atau belum? Dalam video kali ini, saran kami anda dapat mencoba cara yang kedua dan cara yang ketiga terlebih dahulu. Karena langkah tersebut adalah langkah yang paling aman, yang tidak berpengaruh kepada file system komputer anda, terutama jika komputer anda menggunakan sistem operasi Windows. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih.